Halo Halo ini aplikasi ya jadi namanya aplikasi 4k video eh ya 4k video recorder ini menurutku tadi aku juga nggak sengaja cuman ada beberapa pilihannya cuman ini pikirku bagus banget nggak tahu handphone aku mendadak rekamannya jadi bagus nggak ngeblur lagi entah kenapa masalahnya tapi ini bagus banget Kenapa tadi aku sempet kan selama ini sejak aku beli hvc yang ini Hai nama ini Hani H264 Hai efisiensi si video ya sini ini ternyata dia kalau buat rekam 4k jujur kalau toko dia lebih halus playnya terus Z yang juga enggak segila ini gitu loh enggak segila H264 haduan H265 lebih berkumpul lebih bagus gitu terus ini bisa di set lagi nih ke speednya reti epi threadnya terus fpsnya juga bisa setup nyampe 24 Hai terus karena aku kan ngevlog ya jadi jarang buat yang outdoor juga jarang terus ini juga lebih bisa mentok nyampe komentar bisa bikin hang ini dikom di decoder yang nggak support aja ini berapa nih di sini 2k nih mungkin dua setengah atau kali berapa jika tiga nya atau enggak tahu berapa itu satu ada fitur ini nah ini di setting setting itu ada tuh Aceh terus kita bisa ngeliat kapasitas memori kita mau nyampe beberapa giga buat rekam sekapasitas ini berapa bisa berapa jam gitu nah ini udah keren banget simbol kutus misalkan ini bisa nih ke 24 fps 16 MB per second kalau mau 4k yaitu tadi bagus banget kok serius tadi aku sempat bikin videonya lalu kalau di 4k sini ada mode standar ada HDR HDR kualitasnya udah jadi jadi bagus cuy terus ini kalau misalkan di FHD itu HDR ini ada cinematic elektrik misalkan standar buat geser-geser nya lebih enggak tahu deh pokoknya lebih bagus aja ya pokoknya lebih bagus ya pokoknya udah hahaha aku sih pengen nanti kalau outdoor aku bisa rekam 4k di HDR Godoh bedanya ya Hai ini tanpa aku sentuh-sentuh tombolnya ini aku sentuh dia berubah-ubah warnanya kita tinggal titik aja dimana kalau kita diem kalau misalkan di mode standar biasa aja mode lowlight Hai seperti itu dia agak lebih cerah Halo aku sih enggak tahu ada buat mungkin buat editing ya mungkin kau pengen coba HDR cinematic terus di sini ada settingnya lagi Hai ke kalian handphone yang gausah dimiringin ini joe ya ini sama nih video yang tadi jadi bisa disiniin coloring gamutnya tuh bisa disetting begitu aku pilih si full Hai di P3 bukan srgp srgp kayak sih enggak sanggup deh kayaknya coba-coba deh kalau di handphone kayaknya suka nge-hang nge-hang sih Hai video stabilisasi normal sih Hai nilainya nggak berubah hidupannya kalau aku ganti ke full-rank srgp mungkin kalau ada pilihnya di 709 full-rank ya lia 709 tuh lebih mungkin bagus sih lebih hemat kayaknya enggak enggak aku kemarin kan kasus yang di OBS ya OBS studio juga gara-gara itu nge-hang terus kalau misalkan ini di cahaya di lampunya lain Hai Wow sekali guys gila sini Hai tuh Hai mantep banget lah ini ini di full HD loh kalau belum di 4K 60fps Hai halus banget Hai nih HDR ya ini standar kalau di 4K begini nggak bisa cinematic ya karena dia di cinematic itu rata di 30fps ini aku tanpa setup setuh-setuhnya enggak ada lampu aku nyalain keren sih Hai keren banget ya ini kalau mode si cinematic itu cuman di full HD ya tuh full HD bisa cinematic di 60fps kalau 24fps kita masuk ke menu 4K Hai ini standar doang biasanya ya ternyata di sinematiknya di full HD tapi udah cakep banget sih enggak tahu kenapa ya kalau aplikasi yang sebelumnya itu jadi masalah joyaku joy Hai jadi aplikasi sebelumnya itu nih kalau ini miring dia bakal miring enggak ya teraku potong lah Hai namanya ini nih ini itu hasilnya jadi hitam Hai ini exposurenya ya aku 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 setup gitu ya aku agar dupin atau apa jadi hitam soalnya ini gambarnya disini masih bener gitu sekolah diterangin dia noise jadi banyak banget tuh jadi nggak balance gitu loh jadi kayak nggak akurat gitu udah enggak tahu kenapa ini aplikasi aku juga beli lu tapi ini ini cakep banget sih Hai udah ya mana cara ngestopnya Hai